Halo semuanya balik lagi sama gue Kriptondo Jadi di video kali ini Indo ingin membahas token CREOENGINE disini ada yang request katanya ini token dari Indo cuman dia bilangnya ya bilang bang coba request token CREOENGINE cuman dia dari lokal dari Indo Indonesia nah ini ada yang Indo bahas CREOENGINE dong roadweb nya bagus cuman lokal punya Indo oke sini Kriptondo cuman bahas doang nggak menyuruh kalian untuk beli terus invest ataupun semacamnya itu Kriptondo tidak akan menyuruh karena ini sini Kriptondo cuman hanya reviewnya doang ya nah ada biografinya Assized with all gaming platform for all web3 application and service out now ever more nice pre-beta and slime heaven pre-alpha jadi ini kayak game nya ya ini si ever more nice itu udah tahap beta dan slime heaven udah tahap alpha nya nah cuman bedanya alpha sama beta Indo nggak ngerti nih maksudnya apa nggak paham dah nah followersnya udah 87.200 dan dia udah diikutin sama Bybit NFT, Blocktopia, Tokoverse dan Asset Crypto ini Asset Crypto ini hanya kayak e-bird nya influencer doang guys nah ini dari game nya Inverse Marken X dari 20 September ya nah kalian bisa daftar nih ini Herois Lineage kayaknya dia udah berangan juga sama si Creo Engine ya maybe ya nah ini dia ada 28 September ada apa ya kayaknya updatean kayak updatean nah ada blockchain Indo juga nih nah ini jadi dia masuk ke asosiasi blockchain Indonesia ya sini tuh Creo Engine, Poincu, Panteras ya ajaib ini baju, Crypto ID ini influencer guys ini Erex NFT kayak game kayak si ini cuman Inno ya inisiasing apa NFT offering kali ya jualan-jualan NFT ya si ini Erex nah oke kita langsung masuk ke websitenya nah ini adalah website dari Creo Engine ya kan sini kalian bisa dia tokenomics ada roadmap ada whitepepper dan stack Unicrypto apa nih nggak ngerti dah dan launch Creo Play ini masih coming soon ataupun bisa dibilang akan segera ya nah ini ada Binance Merchant, Metamax, Unicrypt, CoinGecko, CoinMarketCap nah ini Creo Utility bisa ada ini nah nah ini dari satunya nih kalian bisa baca-baca terus ada stakingnya juga terus ada banyak ya ada incubationnya kalian bisa ini ada 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 8 ya berarti ada 8 utility yang kalian bisa baca nanti nih tuh nah 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 oh iya kan 5 6 dia juga ada staking for developer cuman tetep aja guys yang Endo udah pernah jelasin yang namanya staking-staking itu berbahaya ya kalian bisa cek aja di yang namanya proof of stack ya kalau nggak salah pernah Endo bahas dengan barangan ethereum ya bentar pos kayak gitu kalian bisa baca di daerah nah ini sisi buruknya kalau ethereum jika pindah ke proof of stack kalian bisa down turn aja ya nah ini kayak game-gamenya nih nah evolve more Knight slimehaven nah terus dia juga ada peony range cuman masih coming soon Merchant Marvels juga masih coming soon cuman yang udah tahap beta si evolve more Knight terus tahap alpha nya ini ada slimehaven nah crypto nggak tahu nih bisa di download dari Google Playstore atau semacamnya seperti itulah ya nah ini smart contract dari BSCCN clear engine dan ini tokenomics nya nah kalian bisa cek aja ya nah dan ini incubated by ada Skyengx, Muse, Babylons, Backers nya ini ibaratnya kayak ada backingan lah ada Tokocrypto, Moonwell, Komunitas terus SMU Capital ada banyak ya ini ada partnership nya ada Unicrypt, Kaharu Starter, God, Bitcoin, Yayi game kalian bisa cek-cek aja ya nah ini game partner nya ada Browtel, Stumble upon Ramble ada League of Asian, SLG, Crypto Wooshu bisa kalian cek press release nya nah nah ini tim-timnya namanya bener-bener kayak orang-orang Indonesia banget nih emang ini Indonesia guys ada Javir Ten CEO ataupun CEO Founder nya Daryal Wijaya, CTO atau CEO Founder Geni Hartanto, CMO nah kalian bisa cek aja David Chalim nah ini road map nya nih nah kalian bisa ini aja ya cek-cek aja road map nya jadi kalau bisa dibilang ini Crypto Undo bukan dapet endorsean ya tapi ini hanya review doang dari tadi kalian udah cek aja kan ada orang yang minta review jadi kando bahas nah kita akan masuk ke CMC nya dia token dan ranking nya 2000-an dan pakai smart contract BNB dan udah dicertik hashtag nya udah nongol ya ada NFT, Gaming, BNB Smart Chain, dan play to earn harganya 174 rupiah ya nah ini market cap nya ada 55.000 dollar ya market cap terus nah ini grafiknya begini dok langsung terjun makanya itu jadi hati-hati aja ya nah dia udah masuk ke dunia crypto itu bukan dari melihat project nya dia tapi melihat dari sisi harganya yang kita beli misalkan kalian lihat ya kita itu masuk ke dunia crypto itu bukan dari melihat project nya dia tapi melihat dari sisi harganya yang kita beli misalkan kalian beli harga segini kalau misalkan masih turun ya kalian rugi ya kan nah kalau misalkan kalian beli disini terus dia naik lagi ke 0,03 nah kalian untung nah makanya kalau misalkan itu kalian harus membeli sebuah harga tokennya bukan melihat project nya project itu ya hanya sebuah hiburan aja guys kalau bagi crypto selebihnya ya kalian tau lah intinya kalian tuh masuk ke dunia crypto itu melihat sisi harga bukan sisi dari project nya jadi project itu hanya sebuah hiburan kalau kalian cek aja tadi kan kita udah lihat ya dari websitenya ini bagus terus pergerakan dari CEO ataupun developer nya bisa masuk ke dua game ini terus ada roadmap nya terus ada ini nya juga nah cuman ada staking nya itu yang kalian harus tonton nih kalian harus tau lah bahayanya staking itu nah ini roadmap nya memang roadmap nya apa ya bagus ya kayak ibaratnya ya berjalan aja tapi balik lagi guys kalian melihat masuk ke dunia crypto itu dari sisi harga bukan dari sisi project nya jadi itu aja sih yang bisa crypto ngebahas dari pembahasan token krio engine thank you untuk semuanya bye bye love you and endo